Pemirsa Presiden Obama menandatangani Undang-Undang Lapangan Kerja yang diharap bisa mengatasi masalah pengangguran Amerika. Undang-undang yang diloloskan Kongres dengan dukungan Partai Demokrat dan Republik ini berisi sejumlah kebijakan, insentif dan stimulus yang bisa langsung menciptakan lapangan kerja baru. Presiden Obama berharap Undang-Undang ini bisa membawa ribuan warga Amerika kembali bekerja. Undang-Undang Lapangan Kerja ini adalah upaya lintas partai untuk menekan angka pengangguran yang hampir 10 persen. Undang-Undang berisi penghapusan pajak bagi usaha kecil yang mempekerjakan korban PHK, dan tepat dengan masa konstruksi musim semi dan musim panas, juga menyediakan dana bagi pembangunan jalan dan jembatan. Awal minggu ini, Bank Sentral mengatakan pasar tenaga kerja mengarah stabil, tapi para ekonom memperkirakan tingkat pengangguran akan tetap di atas 9 persen sepanjang tahun, sebelumnya berada pada 9,7 persen selama dua bulan ini. Departemen Perburuhan mengatakan permintaan baru asuransi pengangguran turun selama tiga minggu berturut-turut menjadi 457 ribu, tapi jumlah keseluruhan warga yang masih minta tunjangan pengangguran sedikit naik menjadi lebih dari 4,5 juta orang. Menurut para ekonom, bila permintaan tunjangan pengangguran di Amerika turun di bawah angka 400 ribu atau 425 ribu per minggu, itu pertanda bahwa perusahaan-perusahaan sudah mulai merekrut karyawan lagi. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA.